Kalau aku sama semuanya enggak cemburu, kalau sama Rona aku cemburu, karena dia benar-benar yang sayangnya, Masya Allah. Yang lagi diminum abang itu sebenarnya apa sih kak? Apa? Yang lagi diminum itu sebenarnya apa? It's okay. Ya ini minum tradisi saya di Amerika Latin Uruguay, namanya mate. Mate? Mate. Racikan dari apa saja? Bukan racikan. Oh bukan racikan ya, memang. Oh mate. Teh. Oh aisi, oti. Jadi itu teh tradisional Amerika Latin. Kalau ingat itu si siapa itu pemain internasional itu juga minum siapa? Ya Suarez, Messi semua. Suarez, Messi juga minum ini. Jadi bukan kita sombong ya. Abang itu orangnya enggak mau neko-neko. HP aja biasa. Sempat ada kata-kata ini HPnya kok kayak gini. Dia orangnya enggak mau. Dia bilang yang penting anak istri saya sehat, enggak kurang apa. Saya enggak butuh apa-apa. HP selama bisa halo, Hawaii video, dia oke gitu. Yang penting itu. Dan ini, abang itu enggak mau minta apa-apa. Apapun enggak mau. Yang penting ada ini. Ah mate. Nah ini mahal harganya. Oke. Bukan ini. Teh. Jadi teh ini langsung dibawa dari Uruguay. Oke. Di Indonesia tidak ada ya? Ya enggak ada. Ada sih online tapi satu kilonya hampir 900 ribu. Oke. Ini berarti langsung dibawa dari Uruguay? Kita biasa pesen orang mertua ya. Nah itu perjalanannya mungkin satu bulan. Biayanya itu ratusan dolar lah. Kalau dari Uruguay ke sini. Belum juga nanti di karantinanya satu minggu ya. Satu minggu atau berapa? Karantina dulu tehnya. Takutnya ada. Terus abang bilang udah gak usah deh. Jadi kita beli online. Itu pun dibeli sama temennya dia. Ada Uruguay kan. Ronald Fagundes. Kalau tahu. Jadi onlinenya satu orang yang punya teh ini. Tarik-tarikan. Tinggal dua lah. Ada satu. Jadi lucu. Ya karena orang itu SMS sama anak saya. Ini apa? Itu baru datang. Harus kalau mau beli cepat. Kalau enggak, habis. Yang penting jangan sampai putus ya. Ya karena itu saya. Barusan bicara sama anak saya. Karena sudah habis. Nah dia ninggalin apapun yang penting teh. 2 kilo itu hampir 2 juta loh. Wow. Itu aku kadang. Astaga Tuhan bisa untuk beli apa. Ya karena kita sekarang Indonesia beli online. Tapi kalau kita beli. Misalnya dari Uruguay langsung. Murah. Biasa sama tantaku juga dikirim dari Belanda. Sama seperti ini juga. Ya iya namanya juga merknya satu. Pokoknya bungkusnya kuning itu. Udah dia gila. Gonsales mau apa? Enggak mau apa-apa. Mau parfum? Enggak mau keju, coklat. Enggak mau. Mau mati gitu. Katanya. Waduh selalu mati terus ya. Dikasih terakhir 5 kilo sama tantaku. Wah itu bisa tahan berapa lama tuh? Aduh ya ampun. Cuma 2 bulan. Satu bulan setengah ini orang. Tergantung. Tergantung. Suamiku tuh mahal. Hahaha. Mahal. Daging-dagingan juga harus bener-bener yang. Melting gak? Aduh banget deh. Ini apa yang. Yang sangat-sangat quality. Quality ini. Jadi jangan sampai pada saat dimakan tuh. Alot. Nah enggak boleh kayak gitu. Jadi bener-bener harus premium sama dia. Makanya. Istri. Ngomong-ngomong nih soal makanan. Berarti kalau misalnya makanan favoritnya. Abang dan juga KFA. Itu sebenarnya apa sih. Makanan favorit yang paling. Kalau misalnya udah. Makanan latin atau Indonesia. Latin dan Indonesia. Latin dulu. Ya kalau saya latin. Ya barbeque. Pasta. Ayam. Tapi itu semua. Dari. Ya itu saya masak. Saya juga asisten. Saya juga jubir. Pembantu pula. Pemboket dia. Iya. Ini enggak. Kalau aku yang enggak masak. Dia enggak makan. Saya pernah enggak di rumah dua hari. Dia enggak makan dua hari. Cuma roti aja. Roti aja. Oke. Apa rahasianya tuh. Sampai enggak mau makan. Aduh. Masih cobain kayaknya ya. Enggak. Atau karena. Ini apa namanya. Udah. 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 Udah mendara daging kali ya. Karena dimana-mana kan. Aku ada. Aku yang take care everything. Tahu enggak mas. Aku kemarin kan. Agak enggak enak badan. Kecapean. Malam-malam kan. Aku selalu doa. Doa dan doa. Ini. Levelnya. Eloko ini. Yang penting dia. Mampu. Dan bisa. Untuk bermain. Dan seorang istri. Hanya bisa. Minta Allah. Dilindungi. Dihindarkan dengan apapun. Dan itu. Saya enggak tidur semalaman. Kalau dia lagi mau main gitu. Jadi aku kemarin drop. Dia cuma makan tomat aja. Tomat langsung dimakan. Enggak. Tomat dipotong-potong. Dikasih salad. Salat ini. Bumbu. Sama nasi. Udah. Oh. Bisa ya. Wow. Itu yang tadi. Yang latinnya. Kalau misalnya sekarang. Enggak latinnya sih. Kalau enggak ada istri. Hahaha. Enak aja. Dan cuma nasi. Bukan sejak tadi. Enggak. Nasi enggak. Kalau latinnya sih. Dia enggak riwah ya. Tapi masakan. Mungkin spaghetti setiap. Everywhere is different ya. Jadi beda-beda. Tapi tangan saya tuh. Bener-bener yang latin gitu. Jadi harus pakai A, B, C gitu. Itu. Terus dia pakai steak. Steaknya ya juga harus well, 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 well done. Dan very soft, 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 soft gitu. Jadi premium banget. Salat. Biasanya ada lecuga. Apa? Letus. 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 Tomat. Kayak gitu-gitu. Udah. Sayur-sayur. Terus. Ayam ini. Apa? Oven. Ya ayam. Atau apa? Kentang. Ketoflo itu. Kalau orang Denmark bilang ya. Kentang sama onion. Itu gitu. Itu Amerika latin banget gitu. Kalau Indonesianya. Enggak ada. Ada. Tumat. Ya kalau Indonesia cuman. Gurame. Gurame. Cuman itu aja. Dulu itu saya ingat waktu di versi Bandung. Pak Haji Umu. Itu bener-bener yang menyiapkan. Kita dibawa ke rumahnya. Dimana disitu ada gurame. Sampai ada kolam gurame. Dia tuh cinta banget sama gurame. Oke. Gurame terbang. Iya. Betul. Asal dia gak terbang sama ikannya ya. Jadi kita tuh. Kamu mau makan apa? Aku udah capek kan. Untuk masak. Masakan dia tuh bener-bener harus ada onion. Dan aku kadang tuh benci banget ya. Sama bang bombay itu. Nangis itu gitu. Ya ayo kita Indonesia yuk. Padahal aku udah males ya. Hahaha. Kadang aku waktu di Persi Kediri. Aku bikin roti sendiri. Roti tawar. Aku bikin. Karena dia kan harus gandum. 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 Harus take care. Biar gak gede gitu. Tapi kalau tipikal Amerika Latin tuh. Gempal gitu orangnya. Makanya aku suka. Kalau kayak gini. Ulala. Ulala. Kita bikin. Sampai aku kayak gini. Karena di Persi Kediri. Dulu aku tiap pagi. Bikin roti. Ul. Ya aku gini sendiri. Aku pukul-pukul. Dia bangun tidur tuh cuma liat. Hmm bawa roti aku. Hmm bawa roti disini. Aku sakit semua. Bayangin. Ten in one untuk Eva Gonzales. Bayangin aja. Saya semuanya. I do everything. Dia gak pernah ya. Dia orangnya di rumah. Fokus. Terus. Minum ini. Atau dia. Bantuin sedikit rumah ya. Dia liat ada berantakan gitu. Udah. Kalau aku sih. Udah. 100 in one lah. Wow. Everything. Sampai dengan 1000 in one ya nanti ya. Oh. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Itu gak nganggu air mas. Aman. Soalnya kan udah suaranya dari sini. Ah oke. Nah sekarang aku ke pertanyaan selanjutnya. Untuk seorang Elko Gonzales. Selama. Balik lagi. Selama berkarir di sepak bola. Ada gak akhirnya pemain yang. Menjadi sahabat. Sampai dengan saat ini. Atau benar-benar. Yang mungkin. Tadinya rival. Atau sekarang jadi sahabat. Atau sampai dengan sekarang tuh. Masih berhubungan baik. Sampai sering bertemu. Banyak ya. Ya Alhamdulillah. Ada banyak. Mungkin kita tidak ketemu. Karena mungkin mereka tinggal di kota lain ya. Tapi selalu apa. By phone. Ya. Telefon. Atau misalnya kalau. Video call. Atau mungkin kalau dia datang ke sini. Kita. Cari waktu untuk kita ketemu. Yang paling dekat siapa itu pak? Yang paling dekat teman saya. Ronald Fagunde. Hmm. Itu. Istri kedua itu dah. Kenapa bisa disebut istri kedua? Ya karena. Aku sih. Gimana ya. Kalau sama dia tuh. Bener-bener kayak brother ya. Dia kan satu kampung juga. Gitu. Dan dia ketimpa musibah. Waktu dia di Jawa Tengah kan. Gitu. Jadi dia. Belum bisa main sekarang. Dan dia mau jadi warga negara Indonesia. Juga susah gitu. Kasian banget gitu. Dari pagi. Kalau ngomong itu bener-bener ya. Kalau ngomong. Satu-satunya orang yang. Komunikasi yang dekat banget. Ya Ronald itu. Itu. Yang lainnya mungkin seminggu sekali. Dua minggu sekali. Atau. Ya karena kita syukur makasas sama. Kita bisa curhat. Dari tim ya. Dari tim kan ada ini apa. Eh. Kayak grup ya. Itu. Biasa. Dia nggak ada. Nggak pernah ada ngomong apa-apa. Dia orangnya lebih simple. Lempeng dan quiet gitu. Tapi kalau udah ketemu. Konyolnya keluar gitu. Kalau udah. Dia klik sama orang. Baru konyolnya keluar. Kalau nggak klik dia nggak gitu. Ronald itu udah yang mau tidur kayak pil gitu. Tadi pagi. Siang. Ntar habis sebelum tidur. Kadang aku udah capek. Aku tidur sendiri. Dia masih sama Ronald. Kadang videoan. Astaga Tuhan. Kalau aku sama semuanya nggak cemburu. Kalau sama Rona. Aku cemburu. Karena dia bener-bener yang sayangnya. Masya Allah. Bener. Curhat ya. Bener. Ya karena kita bahasa sama. Kita bisa curhat. Bicara-bicara. Curhat kenapa sih? Nggak. Curhat tentang. Sepak bola. Sepak bola. Espresi. Karena saya. Walaupun istri saya mengerti. Saya. Espresi beda. Dia nggak pernah curhat tentang bola sama aku loh. Tapi kalau ada tentang masalah. Nomor satu. Curhat sama istri. Tapi karena. Espresi beda. Iya betul. Jadi ngomong sama Ronald. Eh Ronald aku tadi latihan. Kamu tahu. Ah tuh. Gitu. Gak apa-apa. Kaget. Mas Angga. Jangan gitu. Aku mah. Ngagetin aja. Tapi cemburu ya. Kalau sama Ronald ya. Ronald cemburu saya. Bener. Jujur tuh. Ronald tuh. Ronald. Awas lu ya. Aku bilang ini orang banyak omong banget. Wuh. Tapi aku bersyukur. Dia ngobrol. Aku cemburunya karena. Bener-bener yang. Wuh. Kalau sama Ronald tuh. Menggebu-gebu. Sampai ada tamu. Dia dipojokkan sama Ronald. Astaga Ronald. Halo. Aku bilang. Mungkin dia kangen juga. Kemarin dirah juga. Sebetulnya mau di. Mau di. Dia udah disampaikan ke. Raffi sih. Cuma. Mungkin belum di fall up ya. Dia pingin banget. Tau kan. Gimana Ronald kan. Kehebatan dia. Kakinya ya kan. Meskipun. Jadi pemain bola tuh. Jangan dilihat dari umur. Iya. Kemampuan. Nah. Skill. Dan kemampuan dia gitu. Aku ngeliat. Papa Beto. Gui Yunco. Itu semuanya masih. Jadi kalau lari. Lari pun. Kita nggak bisa. Kita lari-lari-lari. Nggak jelas gimana. Nah. Sekarang semua. Sepak bola tuh. Butuh ini. Butuh insting ya. Insting dan gimana. Skillnya gitu. Nah Ronald itu bener-bener sih. Menurut aku. Keren banget. Kalau duet sama dia gitu. Mantap. Saya kerja. Saya ini. Profesional. Nanti orang bicara. Astaga. Astaga. Ya kan. Udah capek. Curhat. Hahaha.